Kacang Hijau Hasil dan Manfaat Kacang Hijau Kacang hijau, kaya akan kandungan gizi dan nutrisi. Ada pun kandungan nutrisi kacang hijau, seperti serat, zat karotinoid, zeaxantin, mineral esensial, vitamin B6, rendah kalori, asam folat, protein dan karbohidrat, vitamin A, vitamin B1, dan B2, serta berbagai mineral lain, seperti potasium, fosfor, mangan, kalsium, magnesium, besi, zinc, dan selenium. Dengan begitu, banyaknya kandungan gizi dan nutrisi pada kacang hijau, maka bukan hal yang mustahil bila kacang hijau memiliki cukup banyak manfaat dan hasilat bagi kesehatan tubuh kita. Dan berikut ini adalah manfaat kacang hijau bagi kesehatan tubuh. Mengurangi kadar kolesterol darah Adanya kandungan omega-3 atau lemak sehat dalam kacang hijau terbukti mampu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Melancarkan sistem pencernaan Aput lendir yang ada dalam usus besar sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan serta menjaga sembelit. Membantu program diet Meski kandungan protein yang ada pada kacang hijau sangat tinggi, namun ia mengandung karbohidrat cukup rendah sekitar 19 gram per 100 gram kacang hijau. Karena itulah, maka kacang hijau sangat baik untuk dikonsumsi bagi mereka yang sedang menjalani program diet dan program pembentukan badan. Meningkatkan energi dan metabolisme Kandungan mineral dan berbagai vitamin B pada kacang hijau membantu meningkatkan energi dan metabolisme tubuh. Menghindari resiko bayi cacat lahir Ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi kacang hijau. Pasalnya, kacang hijau memiliki kandungan protein yang sangat baik untuk mencegah resiko bayi cacat saat lahir. Tidak hanya itu saja, karena mengandung karbohidrat, maka mengkonsumsi kacang hijau akan membantu ibu hamil agar tidak mudah kelelahan. Membantu kepadatan tulang bayi Adanya kandungan mineral kalsium pada kacang hijau membantu kepadatan tulang bayi. Karenanya, kacang hijau baik sekali dijadikan sebagai asupan bagi bayi dan balita. Tips cara mengolah kacang hijau Agar kacang hijau bisa empuk, maka membutuhkan waktu yang lama untuk proses perebusannya. Sayangnya, memasak atau merebus terlalu lama bisa menghilangkan beberapa kandungan nutrisi di dalamnya, terutama vitamin C dan mineral yang ada di dalam kacang hijau. Karena itu, cara terbaik mengolah kacang hijau tanpa harus kehilangan banyak nutrisi adalah dengan merendamnya semalaman terlebih dahulu, agar saat merebusnya di bagi hari tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Pasalnya, semakin lama merebus, maka akan semakin banyak nutrisi yang terbuang sia-sia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!